Intro Hari ini semua masih berlangsung Transfer Neymar, negosiasi Tapi ini sangat rumit Bisa jadi ini adalah sebuah taktik negosiasi Untuk menurunkan harga Neymar Junior Namun, waktu yang semakin mepet Juga akan menyulitkan Neymar untuk kembali FC Barcelona dan Paris Saint-Germain Telah melakukan kontak intens sepanjang minggu ini Untuk mencoba mencapai kesepakatan Buda klub bertemu di Paris Pada hari Selasa dan Kamis lalu Bahkan, bertemu dan Al-Khlafi Yang merupakan presiden klub dari kedua kubu Bertemu di Monaco Sejatinya mereka telah setuju Tentang nilai dari penyerang Brazil Neymar Junior Neymar dinilai memiliki nilai pasar 215 juta euro Dan, para pemain seperti Rakitic, Dembele, dan Todibo Masuk dalam operasi transfer saga Neymar Junior Namun kemudian, masalah besar muncul Masalah besar itu adalah bahwa Ivan Rakitic maupun Osmani Dembele Tidak mau menukar jersey Barcelona dengan jersey Paris Saint-Germain Sangat sulit untuk meyakinkan ketiga pemain dalam waktu yang sangat singkat Tak satu pun dari mereka bersedia untuk mengambil kesepakatan dalam transfer Neymar Junior Dan saya pikir itu akan sangat sulit bagi ketiganya berubah pikiran dalam semalang Terutama jika kondisinya tetap sama Dari berbagai sumber media-media di Spanyol Dalam beberapa jam terakhir, klub Prancis mencoba mengajukan tawaran balasan kepada FC Barcelona Mereka mencoba mengesampingkan opsi barter Dan mencoba menurunkan harga dari Neymar Junior Agar Barcelona mau membayar penuh uang dari transfer Neymar Junior Klub Paris tersebut meminta agar Barcelona mau membayar Neymar dengan harga berkisar 200 juta euro Namun, meski begitu, hal yang harus banyak diketahui oleh orang adalah Barca tak memiliki daya ekonomi untuk saat ini Barcelona tak akan menjual rumahnya untuk transfer Saga Neymar Junior Oleh karena itu, kubu Barca menganggap operasi ini tidak layak Dan menolak kemungkinan untuk menyetujui opsi yang diberikan PSG tanpa barter pemain Satu hal yang penting tentang transfer Neymar Bukan saja Barcelona tak mau dengan penawaran PSG untuk membayar Neymar dengan nilai 200 juta euro Tetapi, mereka juga tak bisa Setelah membeli 120 juta euro untuk Griezmann Dan 75 juta euro lainnya untuk Dijong FC Barcelona tidak memiliki kapasitas ekonomi untuk menghadapi tawaran seperti itu Oleh karena itu, manajer terutama yang bertanggung jawab atas bidang ekonomi Masih mencari cara alternatif Ada dua aspek yang dipertimbangkan Di satu sisi, mereka telah mengeluarkan biaya transfer yang tinggi untuk para pemain yang datang Dan di sisi lain, beban gaji tim Barcelona juga sangat tinggi Perlu diketahui, Barcelona adalah tim dengan gaji tertinggi di Liga dan Eropa Dan menambahkan Neymar tanpa mengeluarkan pemain seperti Dembele dan Rakitic Yang juga memiliki gaji tinggi akan membuat beban yang luar biasa Dan hal itu membuat transfer Neymar menjadi tidak mungkin Jika opsi PSG adalah opsi terakhir, maka transfer tidak akan terjadi Tapi, FC Barcelona terus bekerja untuk menemukan opsi lain yang cocok untuk kedua belah pihak Tapi, sekali lagi, waktu terus berjalan Ini sulit dan kita akan lihat dalam beberapa jam ke depan Aku akan selalu kabarkan kepada Anda Perkembangan Neymar Junior Terima kasih telah menonton!